Ketika kita membuat video yang kita upload ke Youtube menjadi primer ataupun tayang perdana Ini sesuatu yang menyenangkan ya menurut saya Kenapa? Karena kita bisa upload seperti ala-ala live streaming Kita juga bisa chatting langsung dengan penggemar kita ketika tayang perdana ataupun video yang kita primer Nah kemarin ketika saya primer ada yang request Bang tolong dong bikinin tutorial dimana cara bikin cuplikan primer Nah di video ini saya akan jelaskan bagaimana cara setting video kita menjadi primer Sekaligus saya akan tunjukkan dimana cara bikin cuplikan primernya Jadi primer ini berbeda dengan live streaming ya Kalau live streaming itu secara langsung Tapi kalau primer ini adalah video yang sudah kita upload kemudian kita ubah menjadi primer Dimana? Sudah siap? Yuk kita mulai Nah jadi tugas kita yang pertama kita harus menyiapkan 2 buah video ya Jadi 2 buah video ini Video yang pertama itu adalah video panjang yang bakal kita primer Dan video yang kedua ini adalah video cuplikannya Jadi video yang kedua ini video cuplikan itu adalah video yang kita ambil dari konten panjang kita Ya namanya juga cuplikan Berarti kita ngambil adegan-adegan yang seru Ya untuk kita jadikan cuplikan nanti di primer Jadi orang lebih greget, lebih penasaran dengan primer kita gitu Nah ketika teman-teman ngedit video panjangnya Kan masih ada tuh bahan-bahan mentahnya di aplikasi editnya Itu bisa teman-teman potong lagi untuk dijadikan cuplikan Jadi silahkan di upload dulu 2 buah video Yang pertama video panjang yang bakal kita primer Yang kedua video cuplikannya Disini saya tidak mengajarkan bagaimana cara uploadnya Silahkan teman-teman upload sendiri Tapi ingat teman-teman harus upload videonya itu dalam kondisi tidak publik Dua-duanya harus disetting jadi tidak publik Jangan sampai disetting menjadi publik Kalau kita setting jadi publik Nanti langsung bisa tayang Langsung bisa ditonton sama subscriber kita Kan sekarang tujuan kita mau disetting primer Jadi 2 buah video yang kita upload ini Harus disetting jadi tidak publik Nah kalau untuk video panjangnya Kalau seandainya teman-teman sudah monetisasi Ya berarti nanti dolarnya diaktifkan setelah teman-teman selesai primernya Ya itu tidak masalah Jadi biasanya saya kalau sudah selesai primer Saya itu baru mengaktifkan dolarnya Oke Jadi kalau sudah seperti ini Artinya kita sudah bisa setting primernya Caranya kita tekan bagian thumbnail video panjangnya Yang bakal kita primer Nah disini sebelum kita setting primer Pastikan judulnya sudah oke Pastikan deskripsinya sudah kita isi Setting-settingan yang di bawahnya Thumbnailnya juga sudah kita ganti Ya kalau thumbnailnya buruk Ya sama aja kan Orang tidak bakal tertarik dengan primer kita Jadi thumbnailnya diganti dulu Jadi ini langkah selanjutnya Kita siapkan dulu nih secara setting-setting videonya Judul, deskripsi, thumbnail, layar akhir ya Layar akhir misalkan teman-teman mau nambahkan layar akhir di sebelah kanan ini Kalau semuanya sudah oke Kemudian di bagian sebelah kanan Kita geser ke bawah Ini ada visibilitas Nah disini kita settingnya Kita langsung tekan aja disini kan tidak publik nih sekarang settingannya Kita tekan Nah disini kita jangan langsung publik ya Kalau kita publik dia langsung tayang seperti biasa gitu kan Jadi caranya teman-teman pilih yang jadwalkan Di bawah ini ada jadwalkan Kita tekan Nah disini jadwalkan ini kita tinggal pilih kapan kita mau primer Pastikan teman-teman lagi santai Misalkan malam minggu atau malam apapun Atau siang pagi bebas Sesuaikan jadwal santai teman-teman Jadi disini saya bakal pilih jadwalnya dulu Kita tinggal tekan aja Kemudian saya pilih untuk primernya itu Saya pengen tanggal 3 Setelah tanggalnya kita pilih Kita tinggal pilih waktunya Waktunya kita tinggal pilih Saya pengen primer itu di Malam hari jam 7 Kemudian disini yang paling penting Kita harus checklist kotak kecil Jadikan primer Kalau tidak kita checklist Ya sama aja Nanti dia bakal jadi publik otomatis Sesuai dengan jadwal di atas Jadi harus kita checklist nih Jadikan primer Kalau udah kita tinggal tekan selesai Setelah itu disini Kita mau menambahkan cuplikannya kan Cuplikan primer yang pernah teman-teman lihat Tadi video cuplikannya juga udah kita upload kan Sudah kita sediakan Caranya gampang Di bawah tulisan primer ini Itu ada siapkan primer Kita tinggal tekan Disini pasti teman-teman banyak yang gak ngeh Nah disini saya akan jelasin beberapa tombolnya ya Yang disebelah kanan Ini bisa teman-teman putar Ya teman-teman putar Ini intronya Intro otomatis yang diberikan youtube Bisa kita gonta-ganti intronya Cara gantinya gimana Tinggal tekan disini Ya Ini tinggal di tema ini Tema hitung mundur kita tekan Nah ini banyak pilihannya Makanya teman-teman beda-beda kan Kalau orang primer itu beda-beda intronya Disini settingannya disini Nah misalkan saya pilih Misalkan ceria Misalkan saya pilih ceria Yang begini misalkan Atau kita tinggal pilih yang bawaan Youtube-nya Nuansa klasik Yang bawaan Youtube-nya itu nuansa klasik Nah jadi kalau sudah Kita coba play disini Kita play aja Kalau sekiranya tidak bagus Ya kita ganti lagi Untuk temanya Jadi ini pilihan teman-teman ya Misalnya temanya udah kita pilih Nah untuk durasinya Ini bisa kita pilih nih Durasi disini maksudnya Intro kita ini mau berapa durasinya Intro yang dari youtube ini Misalkan nih 3 menit Berarti selama 3 menit Penonton itu belum bisa menonton video kita Dia harus menunggu intro itu selama 3 menit Ya gitu Tapi saran saya jangan lama-lama Kalau lama-lama nanti penontonnya malah Bosan kan nunggu intro Karena mereka pengen buru-buru nonton gitu Jadi bisa pilih yang otomatis aja Yang 2 menit Kalau udah disini Kita geser ke bawah Nah disini ada namanya cuplikan Disini teman-teman juga bisa melihat Durasi yang dianggap sama Youtube itu Yang bisa dijadikan cuplikan itu 15 detik sampai 3 menit Jadi siapkan aja video teman-teman Untuk cuplikan itu Sekitar 15 detik sampai 3 menit Ya mungkin 1 menit atau 2 menit gitu ya Untuk cuplikannya Yang kita siapkan sebelumnya tadi Nah kalau sudah kita tinggal tekan tombol tambahkan disini Kemudian kita tinggal pilih nih Video cuplikan mana yang mau kita masukin untuk primer Misalkan saya pilih yang ini aja Sebagai contoh ya Ini hanya sebagai contoh Yang penting teman-teman tahu tahapan-tahapannya Kita tekan Nah disini dia masuk Jadi ini masih bisa kita edit Tekan tombol pensil kalau mau ngeditnya Kita juga bisa hapus kalau nggak mau cuplikannya Kalau udah kita tinggal simpan Nah disini kita sudah setting primer Dan sudah kita edit primernya Maka langkah terakhir kita tinggal simpan Di pojok kanan atas Setelah kita simpan Disini masih belum selesai ya Kita tunggu dulu prosesnya Selanjutnya kalau kita mau ngecek cuplikannya Ataupun primer kita Caranya gampang Teman-teman tinggal perhatikan di pojok sebelah kiri Ya di pojok sebelah kiri Ini bisa kita tekan Ya kalau kita tekan di pojok sebelah kiri video ini Itu bakal membuka aplikasi youtube secara otomatis Dan itu tidak masalah Karena kita membukanya dari halaman youtube studio kita sendiri Kita langsung aja tekan Maka nanti teman-teman bisa lihat hasilnya Disini bakal muncul yang cuplikan kita buat tadi Akhir setiap tahun selalu ada Cuplikannya bakal muncul yang kita upload tadi Dan disini ada tombol beritahu saya Inilah subscriber kita bisa menekan lonceng Kalau mereka mau mengikuti primer kita Dan disini juga bakal Ada ya nanti jadwalnya Kapan video ini bakal primer Itu bakal ada infonya disini Ada tanggalnya dan jamnya Kemudian Kalau cuplikannya sudah muncul seperti ini Maka Artinya subscriber kita tidak akan bisa menonton video Sebelum jadwal yang sudah kita tentukan tadi Ya Jadi sesuai dengan jadwal primernya Nah disini biasanya tuh ada live chat ya Kalau teman-teman pakai hp Nanti teman-teman bisa tekan Tombol live chat di bawah videonya Atau kalau pakai laptop itu sebelah kanan Kita bisa pin komentar Kita tinggal tuliskan aja komentar kita Kemudian kita tinggal kirim Dan kalau sudah masuk komentar seperti ini Kita tinggal tekan titik 3 di samping komentar kita Kemudian kita pilih pin pesan Jadi nanti pesannya itu jadi Kita pin di bagian paling atas Kita kasih info nih Misalkan seperti saya ini Video ini akan tayang otomatis sesuai jadwal Tekan lonceng agar Tidak ketinggalan Nah itu penting ya teman-teman yang pin ini Biar subscriber kita itu tahu gitu Jadi jangan Subscriber itu nanti nunggu-nunggu gitu kan Kita harus kasih informasinya di bagian pin komentar ini Dan nantinya Kita tinggal menunggu Sesuai dengan jadwalnya Jadi kita juga boleh hadir ya Di dalam primer ini Dengan menggunakan akun asli kita Ya kenapa? Kalau kita menggunakan akun yang berbeda Nanti subscriber kita gak tahu Ini siapa yang komentar Ini siapa yang membalas gitu Makanya Teman-teman kalau sering hadir di primer saya Saya selalu membalas dengan Akun asli zona tutorial Itulah tujuan primer Untuk kita lebih dekat dengan subscriber Untuk kita bisa chatting langsung dengan subscriber Ketika primer ini sedang berlangsung ya Jadi maksud saya primer itu sedang berlangsung Kita bisa chatting langsung dengan subscriber kita Jadi ini videonya bakal tertahan Ya Videonya bakal tertahan seperti ini Karena dia sudah dijadwalkan Nanti kita kembali ke youtube studio Kalau nanti teman-teman sudah pas nih jadwalnya Misalkan udah peng nih Misalnya jam 7 malam saya setting tadi Maka cara membukanya sama Teman-teman tinggal masuk di bagian halaman ini Yang ada halaman judul Ada halaman deskripsi Nanti teman-teman tinggal tekan aja di bagian ini Di bagian sebelah kiri Untuk mulai menyaksikan primer Secara bersamaan dengan subscriber kita Atau bisa juga nontonnya dari halaman channel Atau bisa juga nontonnya dari notifikasi Ya jadi hanya seperti itu Cara setting video kita menjadi primer Sekaligus ada cuplikannya Semoga bermanfaat Dan jangan lupa dipraktekkan Semoga berhasil ya Kabarin nanti kalau sudah berhasil di kolom mental Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton